Apa perbedaannya FKUB dengan Kemenang? Kalau FKUB itu kan organisasi pelat merah pemerintah daerah Kalau Kementerian Agama instansi yang tadi melayani seluruh masyarakat di bawahnya Intoleransi dan toleransi itu kan tergantung siapa dari persepsi mana memandangnya Cilegon terkenal katanya intoleransi Tapi kita sebagai masyarakat di sini, di Cilegon, ya rukun-rukun saja Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV di Matam pun Anda berada Siang hari ini kami Lugas TV menyambangi kantor Kementerian Agama Kota Cilegon Yang berada di Kecamatan Kota Cilegon, pusat kota lainnya di perumahan BBS Tentunya luar biasa Program kita libas yaitu Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Senaga Lugas TV Dengan tema kita saat ini luar biasa ya Beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon Bapak Haji Lukmanul Hakim Dengan kesibukan beliau kurang lebih dua minggu kami selalu komunikasi nih hari ini Tepatnya di hari Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023 Beliau berkenan menerima kita langsung di ruangannya di tempat kantor beliau bekerja Kita siapa sahabat Lugas TV? Selamat siang Pak Haji Selamat siang, Alhamdulillah Selamat siang untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pak Haji kita santai ya Pak Haji ya Kita dari Lugas TV Pengen mengenal sosok Pak Haji nih Kepala Kantor Kementerian Agama Dan juga buat informasi ke masyarakat kota Cilegon Seperti apa sih fungsi tugas secara kerja daripada Kementerian Agama ya Pak Haji ya Untuk pertama sekali silahkan mengapa sahabat Lugas TV Oke selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pak Haji Lugas TV Lugas TV semuanya semoga bahagia semua Oke Mungkin pertanyaan berikutnya begini Pak Haji Bisa disampaikan apa tugas pokok dari Kemenang di suatu pemerintahan daerah Tepatnya kota Cilegon ini Berdasarkan peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 Bahwa Kementerian Agama itu memberikan pembangunan dalam bidang keagaman Membantu presiden sebagai penyelenggara negara Itu di Kementerian Agama Pusat Begitu juga di Kementerian Agama Provinsi Sebagai Pembantu Gubernur Di Kabupaten Kota Pembantu Bupati Wali Kota Dalam membangun bidang keagamaan Oke gitu Agama yang ada di Indonesia itu Ya Yang diakui ya Itu-itu Semua Kita bangun Membantu Penyelenggara negara Kalau tingkat kementerian adalah presiden Ya Kalau di tingkat provinsi Membantu Gubernur Kabupaten Kota Tentunya untuk saat ini Kementerian Agama Kota Cilegon Membantu penyelenggara Pemerintah Kota Cilegon Kota Cilegon Oke Luar biasa Begitu Sahabat Bukasum ya Lalu kita Mencoba Selama Pak Haji Mengabdi Sebagai ASN lah gitu ya Boleh diceritakan Sebelum menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kota Cilegon Gimana saja nih bertugas nih Pak Haji Emang kalau diceritakan secara detail Mungkin agak panjang lah gitu Tapi kami bisa disingkat-singkat Kami diangkat menjadi ASN itu Tahun 1993 Tepatnya Tidak utang Iya Tepatnya tanggal 1 bulan Maret 1993 Artinya sudah 30 tahun ya Iya Kalau dihitung-hitung Kami diangkat itu Sebagai Jabatan yang paling bawah Di Kementerian Agama Sebagai guru Madrasah Dinia Yang proses pembelajarannya Di sore hari Mulai dari jam 2 Sampai pulang Setelah sholat asar Gitu Setelah beberapa tahun Kemudian kami Dimutasikan Ke Madrasah Ibtidaiyah Yang pendidikannya formal Setara dengan SD Dengan SD Disitu selama 4 tahun lebih Selama 4 tahun lebih Kemudian Kami ditawarin lagi tuh Pak Ditawarin Sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Di salah satu Madrasah Tingkat atas Negeri Tapi kami menolak Kenapa menolak Kami ingin Memulai dari nol Maka kami Menjadi pelaksana 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 Urusan Tata Usaha Atau Administrasi Di Madrasah Aliyah Negeri Boleh disebutkan Di daerah mana itu Madrasah Aliyah Negeri Keragilan Oh masih di Provinsi Banten Waktu itu Memang Satker Baru Pak Oke Satker Baru Kami yang Satkan itu Satuan Kerja ya Satuan Kerja Madrasah Aliyah Negeri Keragilan Yang waktu itu Masih Ke Jawa Barat Jawa Barat ya Pada zaman itu Benar-benar Kami ya Sekolahnya masih Numpang Apalagi suasana Kantornya masih Belum di keramik Tapi kami terus Paginya Kami sebagai Ngurusin Administrasi Jam 1 Kami juga ikut Ngajar Karena Satker Baru Gurunya Juga Masih Langka Maka Tenaga Administrasi itu Ikut ngajar juga Artinya ini terjadi Di tahun 2000an 1797 Oh yang di Keragilan ini Iya yang di Keragilan itu Masih Lantai tanah Belum keramik Belum keramik Apa Madrasah Aliyah Negeri itu Di Di Swasta Oke Lembaganya sudah ada Tapi bentuk fisiknya Belum ada Oke lanjut Lanjut Pak Ji Setelah itu Terbentuklah Provinsi Banten Sebelum Banten Tahun 2000an ya Tahun 2000an 2001 Kami mutasi Ke Provinsi Banten Oke Di Provinsi Banten Sebagai pelaksana SDM Di Kepegawaian lah Ngurusin SDM Seprovinsi Banten Berjalan disitu Kemudian Selama 5 tahun Kami jadi pelaksana Tahun 2010 Januari Kami diangkat Dikasih amanat Sebagai Kepala Subbagian Ortala Dan Kepegawaian Masih di Provinsi Masih di Provinsi Ngurusin SDM Seprovinsi Banten Kemudian 5 tahun Kami menduduki Jabatan Struktural Kami promosi lagi Sebagai Kepala Bidang Penyelenggaran Haji dan Umroh Di Provinsi Banten Tanggal 1 Itu kami Dilantik Bulan Maret 2015 Oke Oke Setelah itu Kami tidak Mencapai 2 tahun Tapi 2 kali Penyelenggaraan Haji Jadi Oke Setelah itu Ya setelah Tahun 2015 Kami Apa 2020 Kami dimutiasikan Ke Bagian Tata usaha Sekretaris Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten 2020 Kami pindah Ke Kota Serang 2021 Alhamdulillah Kami Sudah Di Cilegon Jadi artinya Di Cilegon ini Pertama menjabat Sebagai Kepala Kedua Kedua Oh waktu di Kota Serang Sudah Di Kota Serang Sebagai Kepala Kantor Kota Serang Atau Kota Serang Di Kota Serang Oke Tentunya sedikit nih Pak Haji Satu tahun kurang lebih Di Kota Serang Disini juga udah Satu tahun lebih Kira-kira Perbedaannya Tingkat kesulitannya Ada gak Di antara Pemerintah Kota ini Antara Kota Serang Kota Cilegon Dimana bedanya Tingkat kesulitan Atau seperti apa Kalau kesulitan sih Itu adalah Sebuah Kenikmatan lah Setiap daerah Itu pasti mempunyai Minplusnya masing-masing Memang Antara Kota Cilegon Dengan Kota Serang Ya berbeda lah Sedikit Karakter Masyarakatnya Karakter Pegawainya Dan jumlah Pegawainya Itu pun Berbeda Untuk saat ini Kota Cilegon Sejual SDM Yang ada Cukup kah Atau masih Standar Masih kurang Kalau kita hitung Secara analisis Beban kerja Itu memang Masih kurang Karena yang ada Ini ya Sebagai tenaga Honorer Kebanyakan Kebanyakannya Tenaga honorer Kalau dihitung Masih Jauh Lebih kurang Tapi Yang ada juga Sudah bekerja dengan Maksimal Sudah maksimal Sudah memberikan Pelayanan yang terbaik Terhadap masyarakat Alhamdulillah Oke Salah satu Fungsi kemenak Adalah Pelaksana pendidikan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Di bidang Agama Dan keagamaan Bisa dijelaskan Pak Haji Maksud Daripada Poin tersebut ini Pendidikan Jadi Saya sampaikan Tadi di depan Kita itu Membangun Di bidang Keagamaan Perlu kita ketahui Juga Persepsi Masyarakat Itu Bahwa Kementerian Agama Adalah Kementerian Agama Islam Apalagi Mayoritas Di satu daerah Sebenarnya Keagamaan Itu kan Ada agama Kristen Katolik Hindu Buddha Artinya Agama yang diakui Ada negara Diberikan Pelayanan Pendidikan Pembinaan Dan evaluasi Kementerian Agama Kebetulan Kota Cilogon Mayoritasnya Muslim Maka Pelayanannya Banyaknya Muslim Tetapi Di beberapa Kabupaten Kota Kayak di Kabupaten Tanggerang Di Tangsel Usus Banten Kota Tanggerang Itu di Kementerian Agamanya Ada Penyelenggara Katolik Penyelenggara Hindu Penyelenggara Buddha Penyelenggara Kristen Mereka Melayani Masyarakat Yang Tapi itu Di bawah Kewenangan Daripada Kepala kantor Artinya Boleh Bimas Belum Ya Bimas Bimas Agama tertentu Oke Luar biasa Kalau Di Agama Kristen Sebenarnya Pembimbing 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 Agama Kristen Pembimbing Agama Katolik Pembimbing Tapi Beliau Merekanya adalah ASN ASN Oh ASN Ini Masyarakat Kota Cilogon Yang Belum Semuanya Mengetahui Agama Oke Agama Oke Lalu Sejauh apa Sinergitas Pemerintah Kota Cilogon Dengan Kemenang Kota Cilogon Kalau Pak Haji Bilang Tadi Kan Hanyalah Membantu Penyelenggara Pemerintah Kota Cilogon Sejauh ini Hubungannya Sinergitas Antara Pemerintah Kota Cilogon Dengan Kemenang Sejauh apa Alhamdulillah Apa Rata-rata Di Banten Ini Pemerintah Daerah Dengan Kementerian Agamanya Ya Mesra Mesra Karena Kementerian Agama Yang Diurusinya Kan Masyarakat Masyarakat Pemda Masyarakat Wali Kota Masyarakat DPRD Jadi Kita Memberikan Pelayanan Sebaik-baiknya Kepada Masyarakat Ada Hal-hal Tertentu Yang Tugas-tugas Pemerintah Dato Yang diserahkan Kepada Kita Khususnya Pendidikan Keagaman Itu Kayak Madrasah Dinia Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Sanawiyah Kita Yang Mengelola Kita Yang Mengelola Kita Yang Membina Oke Ada Di kalangan Masyarakat Bisa Dijawab Bahwa Katanya Kalau Pesantren Pesantren Tidak Dapat Dana Bos Terkait Dengan Pemberitaan Yang Di Pesantren Al-Jahitur Disitu Ada Bahasa Ada Dana Bos Segala Macem Untuk Mengkrotek Kebenaran Isu-isu Di Tengah-tengah Masyarakat Sebenarnya Pesantren Itu Dapat Dana Bos Tidak Pesantren Itu Ada Dua Ada Pesantren Salafi Ada Pesantren Modern Pesantren Salafi Ini Yang Pelaksananya Oleh Toko-toko Oke Siapa Toko-toko Sementara Pesantren Modern Ini Yang Ada Pendidikan Formalnya Dan Anak-anaknya Itu Mukim Disitu Oh Bermukim Disana Mukim Disitu Di Pondok Pesantren Ini Adalah Pondok Pesantren Yang Mendapatkan Bos Oke Ini Masyarakat Oke Oke Tapi Kalau Pesantren Salafi Itu Kan Yang Apa Seperti Di Cibebe Yang Tempatnya Juga Hanya gedung Untuk Belajar Belajar Oke Oke Belajar Tetapi Mereka Tidak Mendapatkan Bos Oke Tapi Pembinaan Tetap Di Kemenang Oh Iya Oke Ijin Operasional Siap Pengawasan Kalau Ada Anggaran BOP Kita Kasih Alakadarnya Gitu Pemerintah Daerah Juga Memperhatikan Oke 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 Jadi Karena Kita Di Lapangan Begitu Kami Ternyata Yang Penjelasan Cukup Bagus Artinya Ada Dua Jenis Yang Harus Dipahami Masyarakat Bisa Dijelaskan Apa Itu POK Jawas Kemenang Kota Selenggong POK Jawas Itu Adalah Organisasi Atau Perkumpulan Pegawai Oke Yang Terdiri Dari Para Pengawas Oke Pengawas Pengawas Terdiri Dari Tingkat Kelurahan Atau Kecamatan Kecamatan Oke Kecamatan Panjang Tangannya Kami Sebagai Kepala Kantor Langsung Langsung Terjun Terjun Memonitor Pendidikan Sederhana Camat Ini Sederhananya Camat Tingkat Camat Kalau di Pemerintahan Oke Terus Mengawasi Proses Pendidikan Dari Mulai Perencanaan Kemudian Evaluasi Itu Ditugaskan Pengawas Untuk Mengawasi Memonitoring Baru dilaporkan Ke Kami Ke Kementerian Artinya Ini Pekawas Ini Ada Di Semua Di Kementerian Tingkat Kabupaten Kota Provinsi Ada Oke Setiap Kabupaten Kota Ada Setiap Kecamatan Juga Ada Oke Polom Kerukunan Umat Beragama Dan Kemenak Apa Perbedaannya Mungkin Sebagian Masyarakat Belum Tahu Juga Pak Haji Boleh Perukunan Umat Beragama Ini Kalau Enggak Salah Kan Bagi Saya Organisasi Tapi Dari Pak Haji Boleh Dijelaskan Apa Perbedaannya FKUB Dengan Kemenak Kalau FKUB Organisasi Pelat Merah Pemerintah Dera Kalau Kementerian Agama Instansi Melayani Seluruh Masyarakat Di Bawahnya Kedua Keduanya Ini Saling Mengisi Saling Mengisi Terkait Dengan Kerukunan Kerukunan Ketang Kerukunan Pemerintah Kementerian Agama Dalam hal ini Memberikan Juga Subsidi Alakadarnya Biaya Operasional FKUB FKUB Ini Perkumpulan Tokoh Dari Berbagai Agama Yang ada Di daerah Itu Sebagai Tempat Aspirasi Tokoh Tokoh Agama Terhadap Sebagai Penyalur Nantinya Kepemerintah Daerah Kementerian Agama Cabatan FKUB Ini Boleh Dikatakan Independent Independent Artinya Yang ada Pengurusan Di sana Ada perwakilan Daripada Agama Agama Daerah Operasional Adalah Bantuan Dari Kementerian Agama Sejauh Ini Hubungan Antara Kemenang FKUB Yang ada Di Kota Cerega Seperti apa Alhamdulillah Rukun-Rukun Aja Dan kita Sinergi Dalam Mereka Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Yang ada Di Kota Cerega Masih Bisa Dua-tiga Pertanyaan Lagi Mungkin Sebagai Masyarakat Indonesia Atau Yang di Penduduk Beragama Oh ini Tadi Udah Bapak Jelaskan Sesudah Struktur Kemenang Ada Salah Satu Kedudukannya Bimas Apakah Kemenang Kota Cerega Memiliki Bimas Semua Agama Yang ada Di Kota Negara Kita Di Provinsi Banten Ini Setiap Kabupaten Kota Tipologinya Beda-beda Tergantung Kalkulasi Jumlah Penduduk Gitu Kayak Kota Serang Dengan Kota Cilegon Berbeda Dengan Kabupaten Serang Kabupaten Lebak Dan Panegelang Hanya Kalau Di Kota Cilegon Dengan Kota Serang Itu Ada Dua Fungsi Di Jabat Satu Jabatan Oke Double Karena Penduduknya Sedikit Tapi Ada Juga Bimas Di Kota Serang Ada Di Kota Cilegon Ada Bimas Bimbingan Masyarakat Islam Karena Jumlah Penduduknya Mayoritas Islam Tetapi Kalau Ada Masyarakatnya Itu Melebih Sekian Ribu Pemerintah Juga Menyiapkan Penyelenggara Agama Yang Lain Contoh Cilegon Banyak Kristen Ada Sampai 500 Ribu Menghadirkan Penyelenggara Agama Kristen Diajukanlah Permohonan Ke Kementerian Agama Pusat Selalu Memantau Kabupaten Kota Se Indonesia Artinya Secara Singkat Walaupun Belum Mencapai Untuk Salah Satu Penyelenggara Pengawasan Tetap Dikendalikan Oleh Kementerian Agama Secara Kerukunan Oke Luar biasa Pak Haji Oke Kota Cilegon Sempat Viral Ini Pak Haji Sempat Viral Ini Pak Haji Nasional Ini Pak Haji Selaku Kemenang Mungkin Pak Haji Juga Sempat Beberapa Statement Menurut Pak Haji Selaku Perawakilan Negara Dari Kementerian Agama Bisa Disampaikan Bagaimana Kondisi Toleransi Daerah Kota Cilegon Yang Sudah Terjadi Pada Dukatnya Zaman Dahulu Ini Pak Intoleransan Toleransi Itu kan Tergantung Siapa Dari Persepsi Mana Memandangnya Cilegon Terkenal Katanya Intoleran Tapi Kita Sebagai Masyarakat Disini Di Cilegon Ya Rukun-Rukun Saja Kami Kami Juga Beberapa Kali Datang Ke Gereja Teman-teman Katolik Melaksanakan Natal Ya Biasa Kami Diundang Malah Kita Mendapatkan Penghargaan Terima kasih Atas Dukungannya Penyelenggaraan Natal Sukses Teman-teman Kita Juga Yang Disini Pak Paul Itu Ya Setelah Melaksanakan Natal Mereka Adakan Open House Mereka Rukun-Rukun Saja Kita Masyarakat Cilegon Yang Merasakan Rukun Dan Tidak Rukun Itu Tapi Pada Kenyata Bapak Lihat Sendirilah Tidak Ada Keributan Tidak Ada Huruhara Rukun-Rukun Saja Pada Prinsipnya Toleransi Yang Ada Di Kota Cilegon Sudah Berjalan Sejak Dahulu Dengan Adanya Era Digital Saat Ini Dengan Percikan Mungkin Percikan Yang Kecil Ini Sebenarnya Bisa Diselesaikan Tapi Dengan Kekuatan Max Terjadilah Sampai Viras Begitu Ya Pak Haji Pada Prinsipnya Toleransi Di Kota Cilegon Sudah Berjalan Sudah Berjalan Dengan Baik Oke Luar Biasa Pak Haji Kemarin Kita Sempat Dapat Informasi Bahwa Ada Bantuan DKM Dari Pemkot Cilegon Itu Diserahkan Ke Pemkot Cilegon Kemenang Atau Pemerintah Kota Cilegon Yang Memberikan Langsung Ke DKM Masing Oke Hibah Atau Bantuan Ke Dalam Pembangunan Keagaman Itu Ada Yang Diserahkan Ke Kita Ada Yang Diserahkan Melalui Pemerintah Daerah Sendiri Melalui Keserahnya Ada Juga Yang Melalui Kecamatan Kecamatan Siap Siap Yang Dikita Itu Hanya Peningkatan Kesejahteraan Saja Itu Dari Pemerintah Daerah Kita Yang Menyalurkan Ke Guru Ngaji Guru Madrasah Baik Dari Dinia Sanawiyah Dan Ibtidak Ia Baru Kita Kalau Terkait Dengan Bantuan DKM Itu Ya Mungkin Rananya Ranah Pemerintah Kota Oke Pak Haji Kalau Serahin Kita Semua Oh Tidak Bakalan Oke Ini juga Ini Pak Haji Di masyarakat Itu kan Kalau Guru Honor Honor Untuk Guru Haji Itu Sangat Minum Inim Segala Macam Memang Menurut Pak Haji Mekanismenya Seperti itu Atau Memang Anggarannya Yang Masih Sedikit Atau Gimana Pak Haji Judulnya Kan Bantuan Kesejahteraan Bantuan Kesejahteraan Sebenarnya Mencerdaskan Kehidupan Itu Dilingkuhnya Masing-masing Bukan Sepenuhnya Tanggung jawab Pemerintah Tetapi Tertanggung jawab Masyarakat Tertanggung jawab Masyarakat Karena Pemerintah Kota Cilogon Ini Yang Sangat Luar Biasa Dari Sejak Zaman Dulu Maka Dibantulah Guru Ngaji Itu Guru Madrasah Itu Oleh Pemerintah Kota Cilogon Di kabupaten Yang Lain Itu Belum Tentu Padahal Mereka Juga Sama Ngajarin Ngaji Kita Harus Lihat Namanya Juga Bantuan Selama Itu Anggarannya Ada Maka Dibantu Kalau Anggarannya Tidak Ada Tidak Mesti Dibantu Oke Yang Wajib Memberikan Pembelajaran Atau Ngaji Itu kan Orang Tuanya Tapi Alhamdulillah Kalau yang formal Berbeda Kalau yang Pesantra itu Itu kan Tadi yang Modern Itu memang Ada Anggaran Dari Pemerintah Pemerintah Pusat Oke Luar biasa Oke Sahabat Lugas TV Menarik Singkat Dan Jawabannya Daripada Bapak Haji Lukmanul Hakim Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Di Kota Tregor Pertanyaan kita Sebenarnya Cukup Tajam Tapi Dijawab Dengan Lugas Sesuai dengan Nama Media kita Tentunya Sinergitas Yang dibangun Selama ini Tetap Berjalan Dengan Baik Beliau Pengalamannya Cukup Dari Tahun 93 Sudah mengabdi Di Kementerian Baik dari guru Sampai Menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Di Kota Tregor 30 tahun Menjabat Sebagai Mengawasi Di bidang Keagamaan Ini suatu model Yang luar biasa Mudah-mudahan Berapa tahun lagi Pension ini Pak Insya Allah Kalau panjang umur Ya 7 tahun lagi 7 tahun lagi Ya mudah-mudahan Sampai Pension Dan Kerjabatannya Semakin Meningkat Itu dua Dan harapan kita Ya Pak Mungkin untuk terakhir Silahkan untuk memberikan Kursi statement Oke Pemirsa Lugas TV Yang saya hormati Kami mengucapkan Terima kasih Atas Wawancaranya Semoga Lugas TV Selalu jaya Di udara Dan Diakui oleh Masyarakat Cilogon Dan Banten Khusususnya Indonesia Terima kasih Pak Haji Untuk Benang merah Atau inti sari Saya cerahkan Kepada Pak Belakon Sahabat Bagas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Dan simak Sama-sama Perbincangan Siang ini Dengan narasumber kita Semoga Semua menjadi Pencerahan Buat Kita semua Di sini Pak Belakon Menangkap Beberapa Benang merah Haji Haji Lugman Hakim Haji Lugman 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 Guru Madarasa Menjadi Awal Pengabdianya Artinya Dari level Bawah Beliau Berjuang Bahkan Madarasa Madarasa Pun Masih Menumpang Pada waktu itu Kemana Kementerian Agama Tentunya Tidak Mudah Tugasnya Harus Bisa Mengayomi Semua Agama Yang ada Di Indonesia Namun Dengan Selendang Garuda Pancasila Yaitu Binika Tunggal Ika Semuanya Menjadi Harmonis Sampai jumpa Di Session Ya Madarasa